Akhirnya satu yang membuat tersadar kalau fenomena temprongan cita yang menjadi pengingat bahwa hakikatnya kita lah yang abai dan lalai. Abdul Qadir, atau yang dikenal dengan Aab El Karimi di dalam dunia media sosial, lahir di Sukabumi pada tanggal 18 Februari 1995. Aab El Karimi seorang magister arsitektur dari aktivitas menulis berkenalan dengan dunia konten yang menjadi awalan terjun di dunia konten kreator, serta pemerhati media sosial sejak 2015 hingga kini. Fenomena remaja yang sedang demam SCBD atau Sudirman, Cita Iyem Bogor Depok, dan CFW, Cita Iyem Fashion Week, pada bulan-bulan ini menjadi pemikat perhatian Aab El Karimi. Selain ikut melihat langsung ke lokasi SCBD dan CFW, Aab El Karimi juga mengomentari fenomena tersebut di media sosial. Melihat fenomena ini yang banyak digandrungi oleh para remaja pada umumnya, membuat Aab El Karimi memberikan tanggapannya di media sosial terhadap fenomena tersebut, baik dampak positif dan negatifnya bagi remaja, serta apa yang harus dilakukan sebagai orang tua dalam menjaga anak-anak yang sudah memasuki usia remaja. Nah, bagaimanakah cerita dan komentar Aab El Karimi? Simak langsung ceritanya di Ngopi. Ustaz, Bang Fauzi, ya lagi rame Ustaz? CFW, Cita Iyem Fashion Week, tagline-nya Slebeo. Anak-anak SCBD, Ustaz tau? Anak-anak SCBD, Sudirman, Citayem, Bojonggede, Depok. Waduh, udah sempat ke sana belum? Belum. Saya udah lihat Ustaz, saya belum. Ya memang, memang kalau jatuh. Lagi viral, viral banget. Memang anak-anaknya kreatif ya, menunjukkan apa ya, pakai baju-bajunya macam-macam. Cuma kan akhir-akhir ini jadi nampaknya tunggangi begitu Ustaz ya, banyak komunitas-komunitas, sehingga apa ya, ini ditakutkan begitu ya, selain tentunya mengganggu ketertiban di sana. Ustaz, Assalamualaikum. Ini Mas Aap El Karibi. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman saya, ini pegiat media sosial. NetSource. Saya TikToker mungkin ya. TikToker, content creator. Nah, kita langsung duduk aja sekaligus bahas ya soal ini ya. Karena saya sempat lihat sosmed-nya, Instagram-nya Mas Aap El Karimi juga bahas soal CFW Ustaz, Citayem Fashion Week. Tapi sebelumnya ini mau minum apa nih? Saya espresso aja. Espresso, espresso. Espresso. Espresso, espresso. Espresso apa? Espresso ini. Tetap kopi Toraja. Waduh, Ustaz Masya Allah. Dek, tahu nggak apa yang khas dari ngopi ini? Apa tuh, Tad? Banyak warkop di Indonesia, dari Sabang sampai Marokai. Tapi ini spesial. Kenapa? Ngopinya selain minum espresso, juga ngobrol perihal iman. Waduh, ngobrol perihal iman. Nah, kita mau ngobrolin juga tadi yang sempat, kita bahas Ustaz ya, Citayem Fashion Week. Sempat Mas Aap El Karimi juga bahas di sosmed-nya yang saya lihat. Betul. Menurut Mas, sebenarnya seperti apa sih? Awalnya ini kan kayak, apa ya? Wadah platform untuk meningkatkan kreativitas anak-anak. Mantep lah ya, dilihat ya. Respon-nya juga positif. Sekarang belakangan ada pro dan kontra respon negatif. Karena menggabung ketertiban dan juga adanya isu-isu LGBT yang sudah gelaran Citayem Fashion Week ini. Jadi kalau, saya kan tiap hari main TikTok ya. Main TikTok merahatin media. Jadi, SCBD atau Citayem Fashion Week ini kan awalnya itu bermula sekitaran April, Mei mungkin ya. Jadi kalau masih ingat, itu dulu ada bocil yang diwawancara kan gitu ya. Dua biasanya itu? Iya, berdua kan biasanya diwawancara. Kemudian jawaban-jawaban mereka yang menarik, yang polos, itulah yang punya unsur viral. Ya, jadi ditanya kemudian viral. Dulu itu ketika April, Mei itu namanya itu bukan Citayem Fashion Week, ada itu. Jadi yang namanya itu wawancara bocil TikTok ya. Oh, TikTok. Bukan fashion. Bukan, wawancara bocil TikTok. Nah, kemudian saya tuh sempat ngomentari itu bikin video di TikTok dua menitan ya. Itu di 29 Juni kemarin, bulan lalu. Itu yang komentar sampai 10 ribu. Ketika kerumunan terjadi, barulah muncul tuh yang penunggang-penunggang. Oh, jadi motifnya sebenarnya konten. Konten, seharusnya. Teorinya kalau banyak gula itu masih seharusnya. Ada gula, ada sebarat. Iya, betul. Jadi dari situ kemudian kita ngeliat satu fenomena keramaian. Kan, ya makin ramai, makin ramai, makin viral. Disitulah datang banyak hal gitu. Kalau kita bicara ruang, itu kan seolah-olah kerinduan. Kerinduan terhadap ruang terbuka. Ya, dari masyarakat daerah. Karena disini-disenan nggak ada tuh gitu. Nah, ketika dia nemuin satu kawasan ya. Taman Dugu Atas. Ini enak nih. Kawasannya kan agak terpojok gitu ya. Bisa diakses dari kereta. Di kestasiun. Betul sekali. Disitulah kemudian rame gitu. Viral-viral. Directnya baik konten tetap gitu. Jadi kuatnya tuh narasinya di konten awalnya gitu. Kenapa sih awalnya kan ini sebenarnya positif Ustadz ya. Dan Mas Ape, faktor yang bikin ini kok ngarahnya ke sana gitu. Makin banyak keanehan-keanehan yang timbul gitu ya. Malah bukan mau ngeksis, malah kalau Mas Ape bilang jadi krisis ini. Nah, karenanya hal seperti ini negara harus hadir. Inilah yang disebut fenomena. Ketika ada fenomena, maka harus disikapi secara positif. Secara positif yang dimaksud, loh ini ada fenomena. Seperti nyatakan tadi, kita butuh tempat terbuka. Untuk mengekspresikan apa keahlian kita. Nah, maka saya melihat bukan dilarang lagi itu. Bukan dilarang, tapi diarahkan ke tempat yang betul. Ya, Sebra Cross itu. Ya, namanya Sebra Cross. Ada undang-undang lalu lintas. Itu bukan untuk fashion show. Itu saja sudah salah. Itu sudah salah. Maka negara harus hadir. Negara harus hadir ini jangan dibiarkan. Ya kan? Bagaimana caranya? Anggota DPR harus berembuk nih. Ini ada fenomena anak-anak kita nih. Ini generasi muda Indonesia. Yang akan menjadi penentu 20 tahun yang akan datang. Maka pikirkan fasilitasi mereka. Ada juga anak Indonesia yang hobi berenang. Nah ini ada anak Indonesia yang hobi main badminton. Itu Alhamdulillah sudah ada fasilitasnya. Ini ada generasi baru nih. Hobinya seperti ini. Siapkan tempatnya. Diberikan solusi. Jangan cuma dilarang tidak diberikan solusi. Berikan solusi. Saya sangat setuju dengan Pak Wagup. Betul. Maka anak-anak kita harus diselamatkan dari budaya hedon. Kurang rasa malu. Apalagi laki-laki berpakaian perempuan. Itu kan penyakit. Tidak boleh dibiarkan. Jangan kasihan hal yang salah. Kita jadikan konsumen untuk mengambil popularitas. Maka di sini kehadiran pemerintah harus betul-betul nampak. Sehingga anak-anak kita generasi bangsa ini bisa diselamatkan. Baik-baik. Kita ngopi dulu sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol. Ustaz, mashup. Ngopi lagi. Ngopi lagi. Ngobrol. Perihal iman. Nah, sebagai pemerhati sosmed, media mainstream. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menjadikan ceritanya Fashion Week ini tidak keterusan, Ustaz? Jangan sampai salah arah. Kalau bicara Fashion Week dari segi konten itu ya, Cita Ayem itu kan punya nilai kontras. Dalam artian kontras itu gini, dari dulu kita kenal SCBD itu kawasannya elit. Kemudian fashion-nya itu udah mapan, formal ya. Tiba-tiba ada satu fenomena, anak-anak kecil, kemudian pakai celana gumbrang. Itu kan satu nilai kontras. Nilai kontras yang ini kalau dari segi konten, kontras itu satu karakter yang memang punya nilai viral banget. Menarik-menarik ya? Cepat. Kayak misalkan gini, semua produk skincare itu biasanya mainin kontras. Before after nih. Dan disitulah kemudian, itu poin itu yang kemudian, saya ngeliatnya Cita Ayem itu punya nilai khas di situ. Nah cuman, yang namanya bikin konten kan nggak semuanya harus viral. Bukan semuanya harus viral, viral itu bukan satu tujuan utama. Jadi konten itu kan kita harus pahami bahwa dari konten, sekarang itu bisa jadi satu gerakan nyata. Bisa konversi jadi ke pembelian, ke penjualan. Artinya dampak online ke sales atau konversi ke aktivitas nyata itu besar. Nah yang harus dipikirin itu juga itu. Kita itu mau bikin konten, mau ranya, mau apa. Jangan sampai... Sekarang kebanyakan viral dulu deh. Ah itu, viral tapi nantinya merusak. Itu berbahaya sebetulnya. Kalau, ya makanya bikin konten itu juga harus dibarengi dengan literasi yang baik. Ketika Anda mau membuat konten, jangan cuma pikirkan efek ekonominya. Oke, betul. Tapi sebagai orang beriman, kau harus pikirkan efek dosanya. Dalam Islam itu bukan sekedar dikenal amal jariah. Amal jariah itu amal yang tetap mengalir pahalanya meskipun saya sudah wafat. Ya, itu amal jariah. Salah satu dari amal jariah itu ada tiga diantaranya. Satu diantaranya ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau saya membuat konten viral dan itu bermanfaat selama itu digunakan orang, maka saya dapat pahala meskipun saya sudah wafat. Tapi ketika saya buat konten, betul viral. Tapi itu mengajar salah. Membuat orang maksiat. Maka selama konten itu beredar dan dicontoh orang, itu akan menjadi dosa buat saya meskipun saya sudah wafat. Itu bedanya. Konten kreator beriman dengan konten kreator pasik. Ada kecenderungan kita, dia hanya pikirkan viral tanpa memikirkan dampak negatifnya. Sehingga apapun bikin, yang penting kau viral. Inilah yang orang Arab katakan, kalau kau mau terkenal, kencingi sumur samsam. Kau memang terkenal satu dunia, tapi negatif. Nah, buatlah sesuatu yang namanya kreatif. Konten kreator itu kan kreatif. Kreatif ini, ya punya ide. Nah ini yang harus ide itu, ide yang positif. Ya, sudah mempaatkan itu dengan sebaik-baiknya, supaya tetap eksis. Tapi ingat, tidak ada keburukan yang eksis. Begitu sudah cari-tarik perhatian, sudah bagaimana caranya kau perhatikan itu. Dalam dunia dakwah juga begitu. Coba lihat saudara-saudara kita yang muncul berdakwah hanya karena misalnya, dulu ya, ada yang lomba da'i. Hilang itu. Karena dia bukan mempertahankan ilmunya, tapi mempertahankan, apa itu, kirim SMS. Ya kan? Nah, maka itu yang kita hindari. Nah, jalan terbaiknya adalah kita membuat kreatifitas yang tidak melanggar norma-norma agama, norma-norma sosial budaya. Kalau norma-norma hukum positif, kau langgar, ya pasti ada efeknya. Apa efeknya? Ya, namanya pidana. Pidana ya pasti berujung sama penjara. Tapi kalau norma budaya, norma sosial, adat istiadat, biasanya sanksinya moral. Malu. Moral ini biasanya diajarkan oleh agama. Begitu, Mas Rizky. Mas Atop, sebagai pemerhati sosial media, prediksi dari Mas Ap, ini berapa lama nih si fenomena Cita Investment Week ini bisa bertahan? Dan selalu apa ya? Positif begitu ya? Tidak jadi malah negatif. Jadi setiap viral itu kan biasanya ada masa. Biasanya ada trigger-trigger yang menyebabkan sesuatu itu menjadi viral. Misalkan, dulu sebetulnya bisa saja meredup. Ketika Cita Investment itu dalam seminggu. Tapi tiba-tiba ada berita, misalkan Roy nolak biasiswa Sandiaga. Naik lagi. Jadi cara menjaga viral itu rata-rata kayak gitu. Dengan menghadirkan satu dopamin baru. Efek-efek baru. Biasanya kan gitu, viral itu kayak gitu. Kalau bicara tentang gerakan-gerakan subkultur, subkultur itu kan gerakan-gerakan kelompok anak muda yang itu tercerabut dari kelaziman orang. Itu kan kalau kita tarik akar akar filosofisnya itu kan kalau di dulu itu ada hippie. Hippie itu di Amerika 70-80. Kemudian juga ada skinhead. Skinhead itu punk. Nah hippie, skinhead itu kan mereka itu punya punya dasar ideologis yang kuat. Paradigmanya itu posmo. Mereka itu pengennya berbeda aja. Pengennya ngerusak nilai. Pengennya itu jadi rebel. Tapi kalau di Citayam itu saya nggak ngeliat itu. Nggak ngeliat satu fenomena yang itu. Jadi ini fenomena viral. Kemudian ada kerumunan. Nah yang bermasalah itu ketika kerumunan terjadi, itu para penunggang. Penunggang itu yang banyak. Ada artis, ada LGBT. Ini yang jadi masalah itu di situ. Jadi dalam hal sosial medianya, kalau saya ngeliat ini fenomena yang unik sebetulnya. Fenomena unik karena kekuatan konten itu mampu men-drive jadi isu hangat yang mampu bertahan dua minggu, tiga minggu. Biasanya kan enggak. Kalau kita lihat Google Trend, itu awal mulai merangkak naik itu dari awal Juli. Tapi masih naik terus. Eksponensial loh. Jadi kalau kita ngeliat kurvanya itu, wah gini nih. Jadi kalau keyword Citayam, Citayam biasa, itu dari pertengahan Juni, itu udah mulai. Tapi kalau Citayam Fashion Week, itu khusus di bulan Juli. Gini lah. Awalnya enggak ada tuh. Awalnya enggak ada, tiba-tiba gini. Dari grafik itu. Passion-nya ini ya. Betul. Saya melihat kalau awal-awalnya, itu betul-betul kreativitas yang ditonjolkan. Ide-ide baru yang ditonjolkan. Tapi akhirnya menjadi passion ini, passion ini tempatnya masuk. Ditungkang. Jadi orang-orang yang kayak gitu. Masuknya di passion itu. Ustadz dan juga mungkin teman-teman Dai, pendakwa semua, ingin enggak sih Ustadz terjun langsung untuk menegur ini? Sudah ada obrolan belum sih ini? Tapi tahan-tahan. Kita ngopi dulu Ustadz. Ya Ustadz Dasad, sebenarnya teman-teman Dai, teman-teman pendakwa melihat fenomena Cintain Fashion Week ini seperti apa? Ada niatankah untuk terjun langsung menegur supaya jangan, apa ya? Supaya enggak terlambat gitu Ustadz. Kalau saya untuk terus langsung ke situ, itu namanya kita perang terbuka. Biasanya kalau perang terbuka itu kita kena pepatah. Kala menang, sama-sama. Menang jadi abu, kala jadi arang. Jadi caranya harus penuh strategi. Salah satu strategi seperti ini. Kemudian kita dekati, dibikinkan aturan-aturan. Kalau saya di Makassar, kita ada juga tuh, tapi jauh-jauh sebelum ada seperti ini. Fenomena yang disebut Car Free Day. Oh, CFD. Itu kan ditutup jalan. Disitu mulai banyak orang gerombol. Maka saya ajak teman-teman, gimana tempat berkerumun seperti ini, kita jadikan wahana tempat dakwah. Maka kita punya juga, dakwah on the street. Dakwah kita, ibaratnya beda. Tak cara dimimbar, cara di masjid dengan di jalan. Nah, kita ajak mereka. Nah, kalau sudah lihat seperti ini, ya mungkin, tidak perlu cerama. Tapi kita hadir di tempat itu. Misalnya, sekolompok, lima orang, balik datang. Ketempat itu, lihatin saja. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, dan menyaksikan mereka, mereka memiliki rasa malu. Ya, rasa malu mulai mungkin, membatasi. Nah, bahayanya kalau manusia sudah tidak punya rasa malu. Mas, tahu, kalau orang manusia, tidak punya rasa malu, itu dalam kurang dijelaskan, mereka lebih hina dari binatang. Tahu binatang? Kambing. Saya nanya, kambing ya. Itu kakak saya jual beli kambing di kampung. Itu kalau kambingnya sudah ada yang ganggu, suka nyeruduk temannya, maka dia bilang, hehehe, balu, jual itu, bawa ke pasar. Tidak laku, hutang, pulang, potong. Kita bagi-bagi satu kambing. Itu kambing. Tapi kalau manusia, ganggu, jadi sampah, tidak ada nilai-nilai kebaikan di dirinya, kita mau apain? Potong, siapa mau makan? Jual, siapa mau beli? Ya kan? Itulah yang disebut, mereka lebih hina dari binatang. Maka di sini pentingnya kita mengajak mereka. Jangan mengeksploitasi. Eksploitasi itu artinya, dia hancur, kita mendapat keuntungan dari kehancuran mereka. Masa kita sesama anak bangsa membiarkan hal seperti itu? Kita harus carikan solusi. Mas Ab, ini seharusnya seperti apa ya? Peran orang tua menyikapi ini? Apa yang bisa dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya? Terutama medsos. Gimana cara membiarkan? Ya, ya, betul. Gini, Ustadz. Kadang, ada dua pendekatan yang pengen saya nyatakan itu. Jadi yang pertama, kadang orang tua itu nggak paham. Dunia anak muda itu kayak gimana? Contohnya gini, orang tua ngeliatnya main HP ini, padahal itu kan main judi. Bisa jadi. Banyak. Jadi yang pertama itu, orang tua sebaiknya memahami. Atau belajar, minimal belajar lah, apa yang dilakukan anak itu sih di internet. Kalau misalkan fenomena-fenomena tren, apa sih minimal tahu? Minimal tahu, itu yang pertama. Yang kedua, anak itu kan sekarang itu banyak dicuri oleh banyak hal. Yang mencuri perhatian anak itu banyak. Iklan, kemudian produk, kemudian, artinya anak itu secara mental itu kadang tidak hadir di rumah. Pikirannya itu kemana-mana. Karena banyak yang mempengaruhi. Nah, maka jadilah orang tua yang bisa mengemas. Lakukan pendekatan pada anak, agar anak itu bisa percaya pada orang tua. Kadang-kadang sekarang itu banyak anak-anak yang tidak lagi percaya. Tidak lagi percaya sama orang tua. Bahkan, mereka itu susah untuk ngobrol dengan orang tua. Ustaz, mungkin boleh disimpulkan ya. Fenomenasi time fashion week ini. Anak-anaknya CBD ini. Ya, terima kasih. Menjadi orang tua, bukanlah pekerjaan yang gampang. Karena hanya pernyu ilmu. Apalagi zaman banyak medsos. Orang tua sekarang ini, yang ada di benaknya, saya cinta anak saya, tapi perlakuannya salah. Anaknya umur SD. Sudah dikasih smartphone. Boleh, tapi Bapak harus disiplin terhadap pemeriksaan handphonenya. Satu, kalau Bapak saksikan, Ibu Bapak saksikan acara ini, segera aplikasikan. Satu, ambil HP-nya anakmu, kalau mau tahu apa yang dia cari selama ini, lihat pencariannya. Karena Google itu, mesin pencari memberikan apa yang selalu dia cari. Ya. Kalau begitu, ternyata banyak gambar porno. Berarti selama ini, anakmu selalu dicocoki otaknya dengan gambar porno. Apa istilahnya mesin pencari, kan? Story. Story. Lihat itu. Yang kedua, berikan dia, aturan, kedisiplinan. Di rumah, handphone harus ada sama Bapak. Di rumah, handphone ada sama Ibu. Aturan ketiga, Bapak ibunya harus tahu passwordnya anaknya. Begitu anak tidak mau diperiksa HP-nya, itu sudah mengindikasikan ada sesuatu yang tidak bagus. Tentang, fenomena citayem ini, ini harus menjadi kepedulian dari kita semua. Terutama, kepada pemerintah dan anggota DPR yang diberikan takdir oleh Allah untuk mengatur negara ini. Mari pikirkan keselamatan anak-anak kita. Kreatifitasnya kita hargai, tapi harus juga arahkan agar kreatifitasnya itu dapat bermanfaat buat dirinya, bangsa dan negara. Jangan sampai kita abai, sehingga kreatifitasnya kita biarkan merusak dirinya dan masa depan bangsa kita. Semoga ada manfaat, saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ngobrol perihal iman kita hari ini bermanfaat. Terima kasih mahasiswa dan juga Ustaz Dasat Latif. Kita lanjut ngopi dihabisin dulu, Ustaz. Ngopi lagi. Ngobrol perihal iman. Terima kasih. Terima kasih.